Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Akang Sharing Pada video kali ini, saya akan berbagi cara mengirim file ke Android TV menggunakan aplikasi Send File to TV Jadi aplikasi ini lebih mudah daripada menggunakan aplikasi lainnya ya Kemudian bagaimana caranya? Yuk langsung saja kita mulai tutorialnya Pertama-tama pastikan bahwa Android TV kamu yang ada di depan dan perangkat yang akan digunakan untuk mengirim file atau handphone kalian terhubung ke jaringan wifi yang sama Jadi disini, saya akan kasih tau nih Disini TV-nya terkoneksi di Almera Family ya Kalian bisa lihat di depan Kemudian di handphonenya juga sama Harus terkoneksi dengan wifi yang sama Oke, jika sudah terkoneksi Jadi, kalian download dulu aplikasi ini Send File to TV Kita install dulu ya Kita install Nah, ini file-nya sekitar 4 MB Oke, jika di handphonenya sudah Terinstall Terinstall Send File to TV Send File to TV Sekarang kita pindah ke TV-nya sendiri TV-nya kita masuk ke sini Google Play Store Kita tunggu Kita tunggu Nah, kalian cari yang namanya ini Send File to TV Seperti ini Nah, ini kebetulan akan sudah install di Android TV-nya Kalau sudah terinstall Kalian back Dan cari satu aplikasi lagi Untuk file managernya Ketik file Nah, kalian pilih yang ini nih TV File Manager Kalau dibuka Nah, ini Gambarnya seperti ini ya Jadi, walaupun namanya File Manager TV USB OTG Cloud Tapi saat dibuka Aplikasinya namanya Unexplorer Kalian bisa lihat di gambar Di kanan atas Oke, kemudian kita mulai Mengirim file-nya Di Android TV-nya Kalian buka aplikasi Send File to TV Dengan cara Kalian tekan tombol home Yang ada di remote Kemudian kalian cari aplikasi Yang namanya Send File to TV Send File to TV Ini Kita klik OK Nah, kemudian pilih yang receive Jadi yang di TV Kalian pilih yang receive Nah, kita tunggu Koneksi dari handphone-nya Jadi handphone-nya kita ambil dulu Kemudian Send File Dibuka Ini di allow aja Kemudian kalian skip Kalian down Ini di allow aja Nah, nanti tampilannya seperti ini Kemudian Kalian back aja Ini back Kemudian send file Nah, disini Akang coba Send Beberapa File ya Ini contohnya Di Folder 1DM Akang ada yang namanya JPEG file JPEG Kita pilih yang JPEG Kemudian yang AF APK Kemudian kita pilih yang Oh, ini ada APK juga Ini jadi Sample-nya Dua file ya Ada JPEG Dan APK Ini kita send Kita Klik tombol centang ini Kemudian pilih yang Terkoneksi Satu jaringan Nah, ini nih Beyond TV Nah, di depan TV-nya sudah Menerima Aplikasi yang Kita kirimkan Success Satu Untuk yang APK Kemudian Kita coba back dulu Send lagi One Di Download Nah, yang ini Kita coba Send lagi Beyond Sakses ya Di depan kalian bisa lihat Sakses semua Jadi JPEG bisa APK bisa Kemudian kita coba Cari File video ya Bentar Akang cari dulu nih Video-nya Nah, ini Ada File Sekitar Contoh aja Yang ini Jadi ini File MKV ya Ini Centang Kemudian Send Kemudian Send File Pakai ini Nah, kemudian Pilih yang Beyond Ini MKV Kalian bisa lihat Tertransfer ya Nah Sakses Jadi Tiga file Ini sampelnya Jadi JPEG APK Dan MKV Sudah Terkirim ke Android TV Dengan Mudah Kemudian Untuk Cara buka Aplikasi Atau File-nya Kalian Klik Back 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 Lagi Kemudian Kalian Masuk Ke File Managernya Yang tadi Sudah kita Download Yaitu ini Unexplorer Open Kita tunggu Nah, kita masuk ke Internal Storage Yang ini Kemudian Kemudian Yang Ini Download Nah Jadi Semua file Yang tadi Akang kirim Itu masuk Kesini Nah Ini Yang JPEG Ini kebetulan Nggak ada Aplikasi Yang bisa Dibuka Aplikasi Yang Bisa Buka JPEG Nggak ada Tapi Preview-nya Udah Keliatan Yang tadi JPEG Kita Kirim Gambar Mobil Dan Ini Adalah Yang Video Kalau yang Video Pakainya VLC Kayak gini Oke Untuk MKV Oke Kemudian Ini Yang APK Kalau APK Ini tergantung Dari APK-nya Jika Android TV-nya Support Atau APK-nya Support Untuk Android TV APK-nya Akan Terinstall Dengan Baik Oke Jadi Seperti itu Itulah Cara Mengirim File Ke Android TV Menggunakan Aplikasi Yang Namanya Send File To TV Berikut Aplikasinya Sangat Mudah Bukan Dan Praktis Sekian Tutorial Dari Saya Semoga Bermanfaat Terima Kasih Telah Menonton Video Ini Jangan Lupa Untuk Subscribe Channel Akang Sharing Untuk Video Tutorial Dan Tips Menarik Lainnya Sampai Jumpa Untuk